Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan melanjutkan membahasan mengenai ikudasi persekutuan dengan metode installment method yaitu yang bagian case distribution plan jadi kalau kita kembali ke video sebelumnya bahwa installment method itu ada dua macam, yang pertama adalah surveyment, yang kedua adalah case distribution plan karena case distribution plan itu bagian dari installment method maka asumsi awalnya juga sama dengan asumsi yang digunakan di safe payment bahwa partner, masing-masing partner itu adalah installment, kemudian juga nanti dalam penghitungannya dalam penghitungannya nanti akan tetap kita hitung net capitalnya terlebih dahulu, sehingga nanti advance to advance from juga akan di offset ke dalam capital partner tujuan dari expand plan adalah menentukan apa ya order atau mana dulu yang akan dibagikan case nya jadi urut-urutan distribusi case yang pertama pasti kepada kreditor eksternal kemudian baru kemudian baru kepada partner kemudian juga di dalam advance plan nanti itu sudah ada urutannya pembagian cash dari masing-masing partner jadi tidak hanya urutan dari kreditor kemudian partner ABCD namun nanti juga urutan untuk A itu berapa dulu kemudian baru berapa baru berapa akhirnya akan ada urutannya pembagian cash nya tujuan dari distribusi plan disini nanti adalah bahwa sebelum dibagi sebelum dibagi ke partner nanti semua kapital semua kapital jumlahnya harus sama dengan apa rasionya jadi pertama kita menggunakan distribusi plan nya distribusi plan nya itu didasarkan pada berapa besaran penurunan dari potensi loss nya kemudian nanti pada saat ada penurunan potensi loss maka juga akan dikalikan dengan persentase rasio yang itu akan menjadi berapa cash yang akan diterima oleh partner sampai dengan nanti potensi loss nya itu sama untuk masing-masing partner maka nanti juga kapital nya akan sama sesuai dengan rasionya rasional yang digunakan dalam insomal equation adalah bahwa tidak ada partner yaitu memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih baik daripada partner yang lain artinya nanti semuanya harus dibawa ke rasio yang sama kapital nya sehingga nanti bagaimana dia bisa mengabsorb potential loss itu juga akan sama ini adalah urut-urutan dalam melakukan likuidasi dengan menggunakan advance plan distribution cash yang pertama kita menentukan net capital sama sesuai dengan asumsi yang digunakan kemudian yang kedua kita menentukan urutan urutan mana distribution cash yang pertama kali akan dibagikan sesuai dengan urutan mana yang paling mampu memiliki poten apa mengabsorb potensi loss nya kemudian kita menentukan jumlah cash yang akan didistribusikan sampai rasio dari kapital yaitu sama dengan kesepakatan awal kemudian baru yang keempat bikin distribution cash nya oke kita lihat contohnya disini misalnya disini Becker Strong Danwick dia mendirikan sebuah partnership kemudian dia melakukan likuidasi pada 30 Juni 2014 dengan laporan musik keuangan terakhir sebagai berikut ada contract receivable kemudian ada Baker advance ada weak advance kemudian ada apa lagi disini oke gak ada ya oke kemudian ada capital nya kemudian ada account payable dan storage nya nanti bisa dilihat disini kemudian kita lihat lagi bahwa share profit nya yaitu 4 4 2 kemudian yang ketiga partner itu sedang mempertimbangkan tawaran 100 ribu untuk account receivable inventory dan PPE jadi dari AR inventory PPE disini sudah dapat tawaran sebesar 100 ribu kemudian kita diminta untuk membuat schedule schedule bagaimana kita nanti membagi 6 ribu cash awal ditambah dengan offering 100 ribu atau 106 ribu misalnya kita ada potensial cash nya 106 ribu bagaimana kita nanti bikin rencananya step yang pertama kita menentukan net capital tadi ada H1 ada H1 itu berarti ada utang dari partner kepada perusahaan atau perusahaan memberikan piutang memberikan pinjaman kepada partner maka disini kita netkan ada capital kemudian ada advance pada banker dan pada week 67 kurangi 15 kita disini kemudian 55 strong 45 dan week 24 ribu langkah kedua langkah kedua adalah kita menentukan urutan kita mencari dulu berapa potensial loss nya terlebih dahulu yaitu seperti kita menghitung implied value disini tadi adalah net capital nya 55 45 24 kemudian ratio nya 442 kemudian loss absorption potential ini dihitung dari 55.000 dibagi 0,4 45.000 dibagi 0,4 dan 24.000 dibagi dengan 20% akan ketemu 137500 112500 dan 120.000 kemudian urutan cash distribusi nya berarti dari yang paling besar potensi loss nya potensial loss nya yaitu B W S Becker Weekend Strong kemudian langkah ketiga kita akan distribusi cash dan menyamakan loss potensial loss absorption potential yang juga nanti tujuannya adalah bahwa capital nya juga akan sama sesuai dengan ratio yang ditetapkan maka disini di sebelah kiri di tabel sebelah kiri ada loss absorption potential yang sebelah kanan adalah cash distribution ada Baker Strong Week Kemudian ada Profit and Loss Rate 40 20 40 40 20 Kemudian ada loss absorption potensial dari langkah 2 137 112 120 137 500 112 500 dan 120 1000 Kemudian yang pertama kali dibagi tadi adalah yang paling besar berarti Baker Maka disini Baker akan disamakan dengan yang nomor 2 yaitu week dari 137 menjadi 120 berarti harus dikurangi 17500 pada saat dia mengurangi 17500 maka dikalikan dengan 40% yang akan menjadi cash distribution pada Baker sebesar 7000 7000 di sini dihasilkan dari 17500 dikalikan 40% kemudian kita hitung kita hitung saldunya menjadi 120 rupiah 112 500 dan 120 rupiah cash distribution menjadi 48 45 dan 24 rupiah kemudian yang berikutnya adalah kita mengurangkan loss absorption untuk sama dengan yang paling terakhir yaitu strong berarti kita mulai dari Baker dulu karena tadi urutannya kan Baker dulu Baker kita 120 kita kurangkan 7500 agar sama dengan 112 1500 kemudian dari week juga dikurangkan 7500 agar sama dengan 112 500 kemudian 7500 pengurang untuk Baker dikalikan dengan 40% ketemu 3000 dan untuk pengurang dari week 7500 juga dikalikan 20% ketemu 1500 sehingga di sini akan ketemu 112 500 semua kemudian di sebelah kanan cash distribution 45 45 dan 22,5 dari sebelah kanan cash distribution plan di sini kita bisa melihat bahwa apabila nanti sudah digunakan untuk membayar semua utang-utang kredit terluar maka nanti pada saat dia memberi ke partner yang pertama kali adalah akan dibayarkan ke Baker 7000 kemudian dibayarkan lagi ke Baker 3000 kemudian akan dibayarkan ke week 1500 sisa cash yang ada nanti akan dibagikan berdasarkan urutan 442 di sini kita lanjutkan lagi yang step 4 kalau kita lihat di awal tadi bahwa ada account payable itu sebesar 17000 artinya pembayaran pertama itu akan dilakukan untuk pembayar kreditor maka di sini urutan pertama 17000 akan dibayarkan kepada kreditor 100% kemudian yang berikutnya 7000 dibayarkan ke Baker kita lihat di sini 7000 dibayarkan ke Baker kemudian berikutnya akan dibayarkan 3000 dan 1500 4500 1500 dibagi dengan 4500 sisanya nanti akan dibayarkan kepada BSW di sini Baker Strong Week menggunakan ratio 40 40 20 apabila tadi apabila tadi digunakan apa menerima tawaran 100 ribu makanya akan dibayarkan 106 ribu yaitu rutanya 17000 kreditor 7000 ke Baker 4500 terdiri dari 3000 ke Baker dan 1500 ke week kemudian sisanya 77500 dibagi menggunakan 442 oke ini adalah bagaimana kita menyusun cash distribution planenya ini asumsinya bahwa perusahaan akan menerima atau berestimasi 100 ribu tawaran itu akan diterima nanti bagaimana kalau misalnya ternyata realisasi berbeda kita lanjutkan lagi ini misalnya saya akan bikin ke dalam Excel bahwa tadi sudah ada cash distribution planenya cash distribution planenya adalah seperti ini cash distribution planenya pertama two creditors two creditors kemudian ke banker kemudian ke banker and week kemudian remainder jadi ke kreditornya adalah 17 ribu kemudian ke backernya ke backernya itu 7 ribu pertama kali kalau misalnya saya tulis banker strong and week kemudian ke backernya adalah 7 ribu kemudian ke banker and week disini adalah 3 ribu dan disini adalah 1.500 kalau saya jumlah disini 7 ribu dan disini 4.500 berarti yang menjadi awal kita bagi itu adalah yang ini kemudian kalau misalnya ditambilin soalnya seperti ini oke jadi tadi soalnya mana nih ini ya soalnya dari aset disini ternyata pada bulan Juli ya dari bulan Juli perusahaan bisa menjual atau menerima receivable sebesar 20 ribu oke sisanya di hapuskan kemudian bulan Agustus menjual inventory yaitu sebesar 10 ribu kemudian PPE-nya Agustus September PPE-nya terjual dengan harga sebenarnya oke misalnya disini menjual inventory-nya kelakunya adalah 28 ribu disini oke kelakunya 8 ribu kemudian PPE terjual dengan harga disini 80 ribu kemudian kita diminta untuk membuat cash distribution-nya berdasarkan bulannya maka kalau kita ingin membagi ini kan tadi pembagian berdasarkan berdasarkan estimasi ya misalnya estimasi rutanya seperti ini namun bagaimana kalau misalnya kita ingin apa sebentar yang ini reminder-nya disini oke ini akan menggunakan 40% 40% dan disini 20% oke biar sisanya kita langsung bayarkan 42% kalau kita melihat soal tambahan saya seperti ini menerima ARP 20 ribu kemudian Agustusnya 8 ribu dan PPE-nya harganya 80 ribu artinya nanti kita tetap akan bayar 17 ribu jadi total cash-nya kan 20 ribu disini bayar untuk kreditor 17 masih ada sisa 3 ribu kalau misalnya langsung dibayarkan ya langsung dibayarkan boleh nyicil namanya juga installment maka nanti backer akan menerima 3 ribu dulu oke 4 ribunya nanti di bulan Agustus dan seterusnya artinya artinya kalau saya mau bikin apa bukan rencana tapi pembagiannya kalau rencana kan di awal nih sebelum ada saat dia likudasi lakukan rencana namun kalau misalnya kita bikinnya itu sudah terjadi maka nanti urut-urutannya akan seperti ini oke oke saya ganti disini bsb ya baker strong dan wick bisa saya tutup baker strong dan wick kemudian pada bulan julie oke pada bulan julie akan menerima cash akan menerima cash yaitu ini saya tambahkan kreditor akan menerima cash adalah sebesar 20 ribu 20 ribu ini nanti akan dibagikan 17 ribu ke kreditor kemudian ke backernya 3 ribu kemudian agustus agustus pada saat dia menjual 8 ribu maka akan dibayarkan ke b baker itu pertama melunasi yang 7 ribu yaitu kurang 4 ribu kemudian setelah 7 ribu ini dilunasin akan bayar 3 ribu lagi 3 ribu sudah 7 ribu seribunya berarti ke wick seribunya ke wick berarti yang seribu wicknya itu masih punya kurang 500 lagi maka nanti di bulan september di bulan september pada saat terjual 80 ribu maka nanti yang pertama kali adalah dibayarkan kekurangannya ke wick dari 1.500 bayar baru diterima 1.000 maka kurang 500 sisanya adalah saya tulis disini ya 500 berarti sisanya adalah 79.500 ini akan dibagi menggunakan 4.42 maka disini ini nanti 7.900 dikalikan dengan 40% sehingga nanti akan kita total ini ada kesalahan itu saya belum memasukkan saldo awal jadi saya ulangi ya di bulan Juli itu sebenarnya selain dia dapat 20.000 saya tambahkan sebelum masih ada saldo 6.000 saldonya 6.000 kemudian dijualnya 20.000 berarti ini nanti urutannya akan berubah berarti kekreditornya 17.000 masih ada sisa 9.000 berarti kebackernya 7.000 24 masih 2.000 berarti urutan yang kedua 3.000 ini masih tambahkan 2.000 di kebacker kita hitung 17 tambah 7 tambah 2 sudah 24 26 sudah habis dan di Agustus sempat 2.000 yang 2.000 disini dari 3.000 disini berarti masih kurang 1.000 disini saya tambahkan 1.000 kemudian ke weeknya itu adalah 1.500 kita lihat berarti disini 17 tambah 7 tambah 2 26 yang Agustus ini adalah dapat 8.000 dibayarkan 1.000 untuk ngelunasi yang 3.000 disini 7 tambah 3 10 ya udah 10 kemudian 1.500 1.500 tambah 1.000 2.500 berarti masih ada 5.500 pada saat ini sudah selesai semua maka nanti sisanya akan menggunakan 4.000 di sini berarti di sini adalah 2.500 tapi masih ada 5.500 akan dibagi menggunakan persentase ini persentase ini kemudian di bulan September menerima 80.000 lagi maka di sini juga dikalikan dengan 40% kalau kita total sama dengan sum 114 mungkin kalau saya jumlah di sini dari kreditor sampai dengan W juga 114 114.000 di sini adalah 20.000 tambah 80 100.000 108 ditambah dengan 6.000 awal 114 11.000 dan bagaimana kita bikin jurnalnya kita bikin jurnalnya jurnalnya ini sebenarnya sama sama dengan apa jurnal sebelumnya dan ini malah sudah ada distribusinya sudah ada rencananya jadi di bulan Juli semelain dia akan menerima AR maka dia akan nyetet cash pada ada rugi di sini ada rugi menerima AR sebesar 20.000 kemudian kita lihat AR itu adalah 22.000 artinya ada 2.000 loss pada saat ada 2.000 loss disini nanti akan dibagi kapital B kemudian kapital S kapital W kemudian pada account receivable account receivable kapitalnya adalah 22.000 cashnya adalah 20.000 kapitalnya berarti disini masih ada 2.000 dikalikan dengan 0,4 disini 800 disini berarti 400 kemudian yang berikutnya pada bulan Juli selain dia menerima penjualan 20.000 dia juga akan bayar ke kreditor 17 dan bayar ke BS ke B itu 9.000 maka disini account payable pada cash yaitu sebesar 17.000 cashnya juga 17.000 kemudian kemudian yang berikutnya adalah membayar kapital B yaitu sebesar 7 ya bulan Juli 7 tambah 2 9.000 9.000 pada cash kemudian bulan Agustus bulan Agustus soalnya adalah menjual inventory 8.000 ada cash kemudian kalau dia lost berarti ada ini lagi pembagian capital dan ke inventory inventory nya adalah 14.000 dan hanya laku 8.000 artinya ada 0,4 dikalikan 8.000 3.200 dan 1.600 kemudian di bulan Agustus kita gunakan untuk bayar disini bulan Agustus bayar 3.000 ke B capital B kemudian buat bayar capital S nya 2.000 capital S capital S kemudian capital W capital W capital B nya tadi adalah bulan Agustus ini tambah ini kemudian capital S nya 2.000 2.200 maaf ya 2.200 kemudian yang disini MW nya adalah bulan Agustus tambah 1.100 2.600 berarti case nya adalah sebesar ini case nya case sama dengan sum dari kemudian yang bulan September menjual PPE cash PPE PPE nya adalah 99.000 kemudian laku sebesar 80.000 maka di 80.000 kemudian disini adalah 0,4 dikalikan 19.000 disini 3800 kemudian dibagikan ke capital ini lagi sama 32.000 32.000 disini juga sama disini adalah 16.000 totalnya adalah 80.000 ini sudah selesai ini adalah case decision plan apabila diketahui penjualannya bulanan ini adalah distribusinya ini rencananya seperti ini kemudian ini adalah realisasinya ini realisasinya inilah realisasi pembagian case pembagian case selama bulan Juli Agustus dan September kemudian inilah jurnalnya dari bulan Juli Agustus dan September oke saya cukupkan terima kasih atas perhatiannya kita akan ketemu lagi di materi yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati